PEMANGGIL ARUAH Cerita di balik mantra pemanggil arwah The Secret Riana Masih ingat dengan episode Grand Final Asia, Esgot Talent musim kedua di mana pemenangnya merupakan kontestan asal Indonesia, Secret Riana. Dalam atraksinya yang berhasil menarik suara terbanyak, hingga membawanya pada kemenangan, Riana menampilkan permainan Oweja, sebuah permainan untuk memanggil arwah. Dalam salah satu kata rapal atau mantra yang diucapkan pemilik nama asli Mari Antoinette Riana Graharani ini, ternyata adalah mantra yang digunakan untuk memanggil arwah dalam permainan Jai Langkung. Hal tersebut seperti diungkapkan manajer Riana, Bo Fernon yang ditemui di Kino Cafe, Senayan, Jakarta Pusat, 19 Desember 2017. Sebelumnya kita gunakan bahasa Latin waktu final show-nya, saat gunakan bahasa Latin banyak orang berpikir kenapa enggak membawa unsur Indonesia karena Riana dari Indonesia. Dengan ide kreatif kita membawa unsur Indonesia, bawa mantra Indonesia. Mantranya itu rapal ketika kita bacakan untuk main Jai Langkung, Ujar Baw. Pemilihan rapal untuk dibacakan selama pertunjukan juga tidak main-main, karena baik itu rapal berbahasa Latin ataupun Jawa selalu memiliki cerita di baliknya. Biasanya kita sudah ada ceritanya dulu. Bahasa Latin, itu bahasa kalau orang mau pemanggilan arwah dan makhluk gaib. Di Indonesia sendiri gampang mencari rapal yang pemanggilan arwah. Sekedar mengingatkan, dalam pertunjukan di grand final yang akhirnya membawa kesuksesan pada Riana, bizare ilusionis ini mengajak Jai Park dan lima penonton lainnya ke atas panggung dan melakukan permainan Oija. Dalam salah satu rapal yang dibacakannya Riana mengucapkan rapal berikut. Yen Siroteko Weneh Anatondo, kalau kamu datang berikanlah tanda. Meski terlihat menggunakan hal-hal mistis, Riana dan Tim menolak menyebut pertunjukannya sebagai magic atau kekuatan gaib. Karena kita berkecimpung di dunia magic, salah satu jurusan sulap. Semua itu bisa dijelaskan dengan ilmu sains. Kita enggak pakai mistis dan jin. Saya pastikan tidak sama sekali. Efeknya yang diberikan ke penonton magisian memang memberikan ilusi. Merasakan, seram nih, yaitu ilusinya beda-beda tapi memang semua dilakukan teknik ilusi. Ujar Baw.